Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini memperbaiki modul AC merk LG Hercules kalau kita colokin ke listrik dia bunyi nit dan hidup tetapi tidak merespon apabila kita tekan-tekan tombol manual dan remote-nya Oke baiklah langsung saja kita coba perbaiki kita matikan dan kita pisahkan modul PCB kecil ini PCB sensor remote-nya kita pisahkan kita cabut soket-soketnya kita pisahkan dari PCB besarnya dulu supaya lebih mudah dan fokus untuk memperbaikinya Oke kalau kita perhatikan di disini perkabelannya sudah kacau ya sudah acak-acakan ini ada sambungan sok apa sambungan kabel hitam di luar di luar soket dan yang di soketnya pun ternyata sudah banyak yang diisolasi Oke coba kita urai jadi ternyata sudah sambungan-sambungan semua dan sambungan-sambungannya tidak tersolder ya jadi sambungannya buruk padahal seringkali kerusakan justru di soket ini ya soket ini seringkali loss connect karena sering lepas pasang lepas pasang terutama pada saat mencuci AC ya jadi untuk merapihkannya kita potong dulu ini soketnya kita buang saja jadi kita rapihkan perkabelan dulu sebelum kita cek PCB kecilnya Oke ini kita kupas ujung-ujungnya semuanya kita kupas setelah kita kupas semua seperti ini ini kita ambil dulu kita pisahkan dua soket ini ini ada dua buah soket kecil nah ini yang isi tiga kabelnya ini kita ratakan dulu kita sama panjangnya kita samakan dulu terus kita kupas terus kita sambungkan ke soket yang sudah apa kabel yang sudah kita potong soketnya tadi untuk isolasinya jangan menggunakan isolasi sebaiknya kita gunakan selongsong bakar ini lebih rapih dan lebih kuat ya semakin panas dia semakin menggigit Oke kita masukkan selongsong bakarnya ke dalam kabel-kabel yang sudah kita kupas tadi untuk penyambungannya tidak perlu khawatir salah sambung ya sebab ada tujuh kabel di sini di sini di soket ini dan semuanya berbeda warna jadi tinggal kita cocokkan warna-warnanya terus setelah itu kita solder ini sudah kita sambung ada tiga kabel dan warnanya sudah cocok ya Hai setelah kita solder kita luruskan Hai terus selongsongnya kita masukkan Hai Nah kita tutupkan selongsongnya ya Nah seperti ini terus kita pakar sesaat kita panaskan menggunakan korek supaya dia eh mengkerut dan kuat ya oke jadinya seperti ini jadinya lebih rapih dan lebih kuat ya daripada di isolasi ini seperti tadi oke ada empat kabel tersisa kita sambungkan ke soket yang satunya nah ini dia ini kita rapihkan kita potong kita panjangnya kita samakan baru kita eh sambungkan ke soket yang tadi ke kabel kabel soket yang tadi ya oke empat warna sudah tersambung semuanya dan ada dua soket jadi disini ada tujuh kabel dengan dua soket sudah tersambung semuanya selanjutnya kita coba pasang soketnya ke PCB utama untuk kita lakukan pengetesan Oke lampunya sudah bisa menyala tadi lampunya enggak mau menyala ya Hai tetapi belum respon ke remote dan tombol manualnya Coba kita tekan ternyata juga belum respon jadi kita coba bongkar PCB kecilnya Oke disini kita perhatikan ada sebuah solderan yang gosong ya kita coba solder ulang itu sepertinya jalur ground ya yang gosong tadi kalau kita baca teksnya ada tulisannya ada ground nah setelah kita solder ulang coba kita pasang kembali Hai terus kita cek tegangan tegangannya untuk disensor remote ada yaitu di IR dan VCC ada tetapi groundnya enggak ada ya Jadi kalau kita ukur dengan ground yang disini kita akap jarum hitamnya disini kita ukur tegangan di sensor enggak ada artinya tegangan ada tapi groundnya enggak tersambung ke PCB utama sedangkan groundnya ini yang kabel gosong tadi ya yang solderannya gosong Hai ini dia kabelnya warnanya pink dia oke coba kita suntik saja ya kita tambahkan sebuah kabel satu lagi kita solder langsung ke sini ke PCB utama yang di ground kemudian kita soldernya langsung ke sini ya Hai nah ini di jalur groundnya tombol manual ini dia terhubung juga ke ada groundnya sensor remote sama ya Oke coba kita hidupkan kemudian kita tekan tombol manualnya ternyata tombol manualnya sepertinya sudah lost connect sudah nggak bisa hidup tapi coba kita sambungkan kedua kabel tombol dari tombol manualnya ternyata bisa merespon Hai jadi bisa merespon artinya tombol manualnya rusak tetapi jalurnya sudah benar ya jalurnya sudah hidup tetapi tombol manualnya yang rusak ini kita satukan dari sini sesaat nah dia merespon sekarang coba kita cek remotnya Alhamdulillah remotnya sudah bisa berfungsi jadi berhasil semoga manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh